Hai, saya Caca. Ini adalah sesi ke-6 dari bagian 1 kursus besar Photoshop CC 2017. Sesi ini agak detail dan spesifik membahas tentang tool panel sama tool options bar. Cuma gini, saya nggak akan membahas fungsi dari masing-masing tool di dalam tool panel satu-satu, karena sesungguhnya sepanjang basic course ini hampir semua tool akan tercover dengan sendirinya. Seperti biasa, di kolom deskripsi ada timestamps untuk masuk ke bagian tertentu dengan cepat, dan mari kita mulai. Pertama adalah tool panel atau toolbox ya, posisinya yang di sebelah kiri ini. Dan kalau tool options bar itu yang posisinya di bawah menu bar, yaitu yang ini. Nah tool panel ini sesuai sama namanya, isinya berbagai macam tools yang bisa kita gunakan di Photoshop. Dan kalau isi dari tool options bar itu, ganti-ganti dia menyesuaikan sama tool yang sedang aktif. Misalkan sekarang lagi move tool ya, isi tool options bar nya kayak gini. Kalau saya ganti jadi brush tool, tool options bar nya berubah lagi gitu. Secara default, tool panel ini posisinya docking, lalu ada di sebelah kiri. Tapi tentu bisa kita lepas dari docking nya, kalau ini kan nempel ya. Untuk melepas dari docking itu cukup klik ada garis warna abu-abu gelap yang pendek ini, klik di daerah sini lalu tarik luar. Untuk mengembalikannya lagi, cukup klik di bagian atas tool panel. Geser ke samping sampai muncul garis biru kayak gini, lalu lepas. Secara default juga, tool panel ini single column. Jadi cuma terdiri dari satu kolom. Tapi untuk bikin jadi dual column atau double column gampang. Cukup klik ada panah ke kanan yang dua ini. Maka bentuknya berubah jadi dual column kayak gini. Untuk mengembalikannya lagi ke single column tentu cukup klik panah yang dua ke kiri ini ya. Misal ketika kamu buka Photoshop, si tool panel ini gak ada alias hilang. Jangan khawatir, cukup klik di menu bar window. Lalu lihat di bagian bawah ini. Tools, ini posisinya lagi gak ke checklist. Artinya dia lagi gak kelihatan. Kalau ini saya klik. Tool panelnya muncul lagi. Dan kalau saya klik di window ini. Sekarang tools checklist. Berarti dia kelihatan. Hal yang sama berlaku juga untuk tool options bar ya. Jadi misal kalau saya klik di menu bar window ini. Lalu saya uncheck options. Tool options bar nya jadi gak ada. Untuk kembalikannya lagi. Klik window dan pilih options. Oh ya, ada sebuah keyboard shortcut yang sering banget saya pakai. Di pemakaian sehari-hari yaitu tap di keyboard. Fungsinya adalah untuk menyembunyikan tool panel yang di kiri ini. Lalu panel yang di kanan. Sama menyembunyikan options bar yang di atas. Contohnya kayak gini. Dan untuk mengembalikannya lagi. Cukup tekan tap sekali lagi. Kalau kamu ngikutin dengan buka Photoshop juga. Lalu bentuk tampilan dari tool panel yang gak kayak gini. Coba klik di bagian sebelah sini. Untuk milih workspace. Lalu pastikan yang aktif itu Essentials atau bukan. Karena sekarang saya lagi pakai yang Essentials. Bedanya apa sih antara yang Essentials sama yang lain-lain ini. Painting atau fotografi misalnya. Nanti di bagian akhir akan saya jelaskan sedikit ya. Nah di workspace Essentials itu tuh. Di hampir semua tool dalam tool panel itu ada segitiga warna putih di pojok kanan bawahnya. Ini tuh artinya di dalam sini ada lebih dari satu tool. Jadi kalau saya klik kanan di move tool ini ya. Bisa dilihat ada move tool dan ada artboard tool. Lalu misal saya klik kanan di yang ini brush tool. Kita bisa lihat isinya ada brush tool, pencil tool, color replacement sama mixer brush. Nah ini namanya tool stack, tool set atau tool group. Sama aja tapi artinya. Dan secara default semua tool yang ada di dalam tool set, stack atau group itu shortcutnya sama. Misal untuk yang brush tool semuanya B. Dan kalau kalian lihat di sini, pencil tool sama color replacement tool yang saya punya ini gak ada shortcutnya. Karena saya ilangin sih shortcutnya. Kenapa kayak gitu nanti saya jelasin. Lalu misal saya klik kanan di yang move tool ini ya. Bisa dilihat shortcutnya sama juga nih V. Nah saya sangat menganjurkan untuk tool yang sering kita pakai itu hafalin aja keyboard shortcutnya. Karena toh cuma satu huruf ya bukan kombinasi tombol gitu. Asli yang saya rasain itu akan sangat bikin alur kerja itu jadi lebih efektif gitu. Ada satu karakteristik untuk tool yang ada di dalam satu tumpukan kayak gini. Yang mana kalau kamu ngikutin tutorial yang pertama yaitu yang tentang interface. Dimana saya ngebahas screen mode ini udah pernah saya jelasin juga. Yaitu berlaku yang namanya cycle. Maksudnya cycle itu adalah cycle untuk shortcutnya. Barusan saya udah kembaliin shortcut untuk pencil tool sama color replacementnya biar lebih kelihatan ya. Setelah default dua tool ini tuh shortcutnya sama yaitu B karena ada di dalam satu tumpukan. Maka misalnya saya mau pindah dari brush tool ini lalu ke pencil tool tanpa harus membuka tumpukan ini dengan klik di sini ya. Saya cukup menekan shift ditambah dengan keyboard shortcutnya yaitu B dalam hal ini. Contohnya kayak gini ketika saya tekan shift dan B masuk ke pencil tool. Lalu kalau dari pencil tool mau pindah ke color replacement saya cukup menekan shift dan B satu kali. Begitu juga untuk pindah ke mixer brush tool. Saya cukup menekan shift lalu B. Dan kalau sekarang posisinya lagi di mixer brush tool ya. Saya tekan shift B satu kali lagi maka akan kembali ke urutan pertama yaitu brush tool. Nah inilah yang dimaksud dengan cycle. Oh iya penggunaan shift untuk melakukan cycle ini tuh adalah yang default ya. Jadi kita bisa bikin supaya kita nggak perlu mencet shift. Caranya dengan kayak gini. Klik di menu bar edit lalu pilih preferences dan pilih tools. Lihat di bagian sini ada use shift key for tool switch. Kalau ini saya uncheck maka untuk melakukan cycle itu cukup menekan tombol keyboard shortcutnya aja. Nggak perlu menekan shift. Tapi saya pribadi udah terlalu terbiasa pakai shift. Jadi akan saya kembalikan lagi untuk menggunakan shift untuk melakukan tool switch. Maka dari penjelasan barusan mungkin udah kebayang ya kenapa sebelumnya saya bilang saya menghilangkan shortcut untuk pencil tool sama color replacement tool. Kalau dua ini dihilangin karena saya pribadi jarang banget pakai ya. Maka cycle nya itu dari mixer brush tool langsung masuk ke brush tool. Dan kalau saya tekan cycle sekali lagi bisa langsung masuk ke mixer brush. Karena untuk brush tool dan mixer brush tool ini saya sering banget pakai. Jadinya kayak gini. Saya masuk ke menu bar edit lalu pilih keyboard shortcut. Di tools saya pilih. Pencil tool ini saya hilangin. Juga color replacement tool saya hilangin dan saya klik OK. Maka bentuk tumpukannya jadi kayak gini. Jadi kalau saya melakukan cycle ya cuma diantara dua tool ini aja. Gitu. Selanjutnya adalah spring load feature. Nah setiap tool di Photoshop ini dilengkapi dengan fitur ini. Maksudnya apa sih? Maksudnya gini. Sekarang kan yang aktif lagi move tool ya. Sebagaimana kita tahu kalau mau masuk ke brush tool itu bisa dengan klik disini atau dengan menekan B di keyboard. Untuk mengakses brush tool dengan keyboard shortcut. Lalu kalau udah saya kembali ke move tool dengan tekan V. Ya gitu kan ya biasanya. Tapi kalau sekarang saya tekan B nya itu gak dilepas tapi ditahan. Bisa dilihat sementara masuk ke brush tool. Dan misal saya nge brush gini ya. Lalu kalau udah saya lepaskan B nya. Itu kembali lagi otomatis jadi move tool. Yaitu jadi tool yang sebelumnya aktif. Inilah yang dinamakan dengan spring load. Ini biasanya digunakan sama orang-orang yang melakukan digital painting gitu ya. Misalnya lagi nge brush. Lalu ada yang salah. Dan pengen masuk ke eraser tool atau penghapus. Tentu bisa menekan E dan hapus gitu. Lalu kalau udah tekan B lagi. Tapi tentu bisa juga dengan memanfaatkan spring load. Misalnya nge brush. Lalu salah. Cukup tekan E dan tahan. Sementara masuk ke eraser tool. Hapus. Dan lepaskan E nya. Maka kembali lagi ke brush tool. Kayak gitu. Atau misalnya lagi perbesarannya kayak gini gitu ya. Lalu. Lagi nge brush. Dan pengen pindah ke bagian lain. Tentu bisa dengan tekan spacebar lalu di drag gitu ya. Atau bisa juga. Ini yang pernah saya contohin di navigasi. Yaitu dengan menekan dan menahan H untuk hand tool. Tekan dan tekan H. Sementara masuk ke hand tool ya. Lalu klik di area kerja. Ini jadi muncul kotak putih kayak gini. Yang bisa digeser-geser. Ini kliknya belum saya lepaskan dan H nya belum saya lepaskan juga ya. Saya geser kotaknya ke bagian sini. Lalu saya lepaskan kliknya. Dan ketika saya lepaskan H nya. Kembali lagi jadi brush tool. Jadi sekali lagi yang barusan itu disebutnya. Bird eye panning. Caranya dengan mengakses hand tool secara spring load. Yaitu tekan dan tahan H. Klik di area kerja. Lalu geser kotak putihnya ini. Geser kotak tampilannya. Kalau udah ada di bagian yang kita mau. Lepaskan kliknya. Lalu lepaskan H nya. Maka akan kembali ke tool yang sebelumnya aktif. Terakhir adalah tentang tool set dan workspace. Kalau sekarang saya klik drop down workspace yang di sebelah sini. Bisa dilihat sekarang yang aktif adalah essentials ya. Kalau saya pilih painting. Maka bentuk panelnya berubah. Demikian pula susunan dari tool panelnya ada sedikit perubahan. Kalau sekarang saya klik kanan di bagian yang ellipsis di tool panel ini. Maka di dalamnya bisa dilihat. Ada berbagai tool yang seolah-olah disembunyikan gitu. Nah kenapa kayak gini. Karena menurut Photoshop. Untuk kebutuhan painting. Tool-tool ini tuh gak relevan. Jadi gak perlu ditampilkan gitu. Jadi kalau sekarang saya ganti workspace nya jadi fotografi misalnya. Selain dari susunan panelnya berubah. Tool panelnya juga ada sedikit perubahan. Sekarang saya klik di ellipsis. Contohnya kayak gini. Mixer brush tool itu menurut Photoshop gak relevan lah untuk kebutuhan fotografi. Maka sama dia disembunyiin. Jadi kalau nanti kamu buka Photoshop. Dan kok susunan toolnya agak beda ya sama yang di tutorial gitu. Coba cek dulu aja di workspace. Lihat apakah sudah essentials atau bukan. Karena kalau buat saya pribadi. Udah terlalu terbiasa kali ya pakai essentials. Jadi gak ada masalah sih dengan essentials ini. Tapi misalnya nih ya. Kamu lebih nyaman pakai katakanlah yang fotografi. Tapi mau ada perubahan. Kayak perlu mixer brush tool gitu. Sementara dia posisinya tersembunyi kayak gini. Untuk bikin dia jadi ada di tool panel yang utama. Cukup klik di edit toolbar. Maka akan muncul dialog box ini. Misal saya mau balikin mixer brush tool. Supaya dia jadi di yang utama ya. Di tampilan toolbar. Saya cukup cari mixer brush tool di bagian yang kanan ini. Extra tool. Nah disinilah dia berada. Lalu saya cari brush tool. Di kolom yang sebelah kiri. Nah dia ada disini. Bisa dilihat ini brush tool dan pencil tool itu. Seolah-olah ada di dalam satu kotak ya. Karena dia berdua ini numpuk atau stacking. Kalau sekarang saya geser mixer brush tool ke kiri. Dengan cara klik dan tahan. Lalu lepaskan di bagian sini ketika muncul garis biru ya. Maka sekarang mixer brush tool jadi ada di dalam satu tumpukan yang sama dengan brush tool. Lalu misalnya pencil toolnya mau saya geser keluar aja. Lalu kalau saya sekarang klik dan. Di dalam tumpukan brush tool udah ada mixer brush tool. Kayak gitu. Dan tentu kalau mau dipisah. Misalkan gak mau di dalam satu tumpukan kayak gini ya. Tinggal klik kanan di ellipsis. Pilih edit toolbar. Lalu cari si brush tool tadi. Lalu klik di mixer brush tool dan geser keluar. Sampai muncul garis biru kayak gini. Nah sekarang mereka berdua ini jadi gak ada di dalam satu tumpukan gitu. Kayak gini terpisah. Lalu kalau sesunan dari tool panelnya ini udah oke. Misalkan pengen kayak gini terus. Atau sesunan panelnya juga sama ya. Pengen kayak gini terus. Saya sarankan sih mending di save aja workspace nya. Dengan cara klik drop down ini. Lalu pilih new workspace. Nah secara default posisi panel dan isinya ini akan disimpan. Tapi kita juga bisa punya opsi untuk menyimpan keyboard shortcut. Susunan menu dan toolbar. Lalu namain misalkan jadi fotografi. Dan klik save. Maka kalau selanjutnya ada perubahan. Misalkan di toolbar nya ini ada perubahan. Lasso tool nya gak ada. Lalu poligonal lasso hilang. Magnetic juga disembunyikan. Lalu misal posisi panel yang library ini di close. Adjustment di close juga. Dan pengen balik ke yang sebelumnya. Tapi gak mau balik ke essentials. Tentu cukup klik di drop down menu workspace. Lalu yang aktifkan lagi fotografi. Maka tinggal klik di reset fotografi. Maka akan kembali ke pengaturan yang sebelumnya. Ya itu yang tadi udah kita save kayak gitu. Gimana? Masih bingung kah? Atau ada pertanyaan? Atau justru mau ada koreksi? Langsung ketikkan aja di kolom komentar. Dan kalau mau berpanjang-panjang. Boleh kirim email ke caca.photoshop.gmail.com Saya juga bisa dijangkau ya di Instagram. Yaitu di caca.photoshop Untuk link ke playlist bagian 1. Dan daftar isi serta status dari masing-masing sesi. Silahkan langsung cek di kolom deskripsi ya. Sementara segitu dulu dari saya. Saya Caca. Terima kasih sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.